5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Apakah kalian siap belajar hari ini bersama dengan Kak Citra? Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 5 Pengalamanku, subtema 4 Pengalaman di tempat wisata, pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Liburan naik kelas telah selesai Saat liburan, Beni melakukan perjalanan Beni ke kampung halaman papanya Kampung papa Beni di Sumatera Barat Ada rumah gadang di sana Beni bertemu Siti di rumah gadang Nah disini ada percakapan antara Beni dan kakaknya yang bernama Tiur Kak lihat rumah gadang Bagaimana kalau aku dan kakak masuk ke dalamnya? Aku dan kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri Sebaiknya bicarakan dulu kepada papa dan mama Adik-adik rumah gadang ini adalah salah satu rumah dari tradisional yang ada di bangsa Indonesia ini Bagus sekali ya adik-adik ya dan bentuknya sangat unik Di sini Beni ingin mengajak kakaknya pergi ke dalam rumah gadang Tetapi kakaknya Tiur mengatakan bahwa mereka tidak boleh mengambil keputusan sendiri Mereka harus membicarakannya dengan orang tua mereka Adik-adik apa yang disampaikan Tiur kepada Beni Ya Tiur menyampaikan kepada Beni untuk tidak mengambil keputusan sendiri untuk masuk ke rumah gadang Tetapi perlu dibicarakan dengan papa dan mamanya Lalu sikap apakah yang dilakukan Nah sikap yang dilakukan oleh Tiur dan Beni tadi itu adalah Sikap mementingkan keputusan bersama daripada keputusan pribadi Sesuai dengan sila keberapakah sikapnya tadi adik-adik Nah sikap mementingkan kebersamaan daripada kepentingan pribadi Itu sesuai dengan sila keempat pada Pancasila Adik-adik kamu tidak boleh mengambil keputusan sendiri ketika kamu pergi bersama Inilah contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila Berilah tanda centang pada gambar berikut yang sesuai dengan sila keempat Pancasila Sila keempat Pancasila itu berhubungan dengan musyawarah adik-adik Mendengarkan pendapat orang lain ya menghargai pendapat orang lain Itu sesuai dengan sila keempat Pancasila Kita lihat gambar yang pertama Nah mereka sedang bermusyawarah Berarti ini sesuai dengan sila keempat Pancasila Yang kedua ini mereka mengangkat tangan mengajukan usulan atau pendapat Ini dalam bermusyawarah juga Kita boleh mengajukan pendapat atau usul kita Jadi ini sesuai dengan sila keempat Lalu yang ketiga ini juga same adik-adik ya sesuai dengan sila keempat Nah yang keempat ini dari raut wajahnya ini kelihatannya marah Berarti ini tidak sesuai dengan sila keempat Pancasila Karena dalam musyawarah boleh kok berbeda pendapat Tetapi kita juga tidak boleh marah-marah Kalau pendapat kita tidak didengar atau tidak disetujui saat bermusyawarah Gambar berikutnya gambar nomor lima Gambar nomor lima ini sesuai dengan sila keempat ya Karena mereka sedang bermusyawarah Nah gambar yang keenam Apakah ini sesuai dengan sila keempat? Ya ini bertukar pendapat, bertukar pikiran juga Ini sesuai dengan sila keempat Kalau yang ketujuh ini marah-marah Tidak sesuai dengan sila keempat ya adik-adik Adik-adik Benny tidak mengambil keputusan sendiri Ketika Benny menentukan ketua kelompok diskusi Mungkin di kelas kalian, kalian pernah membuat bermusyawarah ya Memilih ketua kelas, piket kelas atau memilih ketua kelompok diskusi Itu kalian biasanya bermusyawarah Nah musyawarah itu apa? Nah musyawarah itu adalah disini ya Berdiskusi untuk mengambil keputusan bersama secara mufakat Nah saat bermusyawarah itu pasti ada perbedaan pendapat Perbedaan pendapat atau perbedaan pilihan itu dapat disatukan melalui musyawarah Kita harus mau menghargai orang yang sedang menyampaikan pendapat Atau usulnya dalam musyawarah adik-adik Musyawarah itu dilakukan supaya tidak terjadi pertengkaran dan pertikaian Musyawarah itu dilakukan dengan asas kekeluargaan Pengambilan keputusan dalam musyawarah dapat dilakukan dengan cara voting Apa itu voting? Voting itu adalah cara pengambilan keputusan dengan pemungutan suara Misalnya di kelas kalian membahas ketua kelas Tetapi tidak mencapai mufakat Nah bisa di voting Yang memilih misalnya yang calonnya adalah Benny dan Edo Siapa yang memilih Benny? Ada berapa anak dihitung? Siapa yang memilih Edo? Ada berapa anak dihitung? Nah itulah yang dinamakan dengan pemungutan suara atau voting Ya itu juga salah satu bentuk dari musyawarah Nah di subtema ini contoh penerapan sila keempat Pancasila di tempat wisata itu apa saja? Nah contohnya adalah kalau kalian bermusyawarah dengan keluarga kalian memilih tempat wisata yang akan dikunjungi Lalu musyawarah memilih tempat membeli oleh-oleh Lalu mendengarkan pendapat orang saat bermusyawarah Itu juga contoh penerapan sila keempat Pancasila Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani Satu kelompok diskusi Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya Ini adalah contoh dari voting atau pemungutan suara Memilih ketua kelompok diskusi Nah mereka akan menuliskan siapa yang akan menjadi ketua kelompok Di se kertas kecil gitu ya Kertas sobekan kecil Lalu menggulungnya nanti dibuka bersama-sama Dan dihitung siapa yang paling banyak menerima suara Nah itulah yang menjadi ketua kelompok Adik-adik sesampainya di Padang Beni singgah Beni singgah di air terjun lubuak tampu ruang Nah air terjun lubuak tampu ruang ini unik sekali adik-adik Seperti batok kelapa yang dibelah Masih banyak terdapat air terjun di Sumatera Barat Adakah air terjun di tempat tinggal kalian? Atau adakah tempat wisata di daerah kalian? Nah karena di sini Beni itu melihat air terjun Maka Beni menyanyikan lagu yang berjudul air terjun Bacalah teks lagu berikut ini yang berjudul air terjun itu Kita baca dalam bentuk puisi Nah ada puisi yang berjudul air terjun Yuk kita baca bersama-sama Air terjun Dari jauh bunyi berderu-deru Umpama angin yang bertiup kencang Rupanya air yang terjun tinggi Melompat-lompat dengan tak berhenti Itulah air terjun namanya Marilah kawanku Kita mandi bersama Itu tadi puisi tentang air terjun ya Diceritakan di sini air terjunnya itu Bunyinya berderu-deru Seperti suara angin yang bertiup sangat kencang Nah di situ ada air yang melompat-lompat dari ketinggian ya Nah kalian bisa kalau pergi ke air terjun Itu bisa mandi ya di bawah air terjun Tetapi tetap harus menjaga keselamatan kalian Adik-adik dalam puisi air terjun tadi Ada kosa kata baru yang akan kita cari tahu Makna atau artinya bersama-sama Misalnya di sini ada kata jauh Apa arti dari kata jauh? Jauh itu artinya tidak dekat Lalu dalam puisi tadi juga ada kata deru Nah deru itu artinya berbunyi keras Gemuru seperti air yang sangat deras mengalirnya dikadik Itu arti dari kata deru Lalu yang ketiga ada kata umpama Nah umpama itu artinya adalah sama halnya Dengan atau bagaikan Misalnya seumpama Seumpama itu seperti bagaikan Nah lalu ada kata apa lagi? Ada kata rupanya Rupanya itu artinya kelihatannya atau tampaknya Lalu berikutnya ada kata terjun Tadi kan ada air terjun Terjun itu artinya melompat turun Itu tadi ya arti kata dari puisi air terjun Benny singgah di kampung Siti Anak-anak di kampung Siti sedang main kelereng adik-adik Benny ikut bermain kelereng Benny menang saat main kelereng Benny sangat senang Benny melompat Benny juga berlari sambil melayang Taukah adik-adik bagaimana gerakan melayang? Nah gerakan melayang itu adalah gerakan saat badan atau kaki kita itu berada di udara atau tidak menyentuh tanah Nah ini adalah contoh-contoh gerakan melayang Kita berlari kepada sebuah papan miring ya Lalu kita lompat Nah ketika kita di udara itu Itulah yang disebut dengan melayang Yang kedua ini adalah gerakan melompat ke depan Meloncat ke depan itu juga gerakan melayang saat kita berada di udara Gerakan yang ketiga adalah melompati Papan segitiga ini ya adik-adik ya Biasanya digunakan untuk anak-anak bermain sebelum bermain sepak bola Itu kan mereka pemanasan biasanya melompati ini atau lari di sela-selanya Nah ini kalian bisa melompati halang rintang ini Itu juga termasuk dalam gerakan melayang Lompat kata itu juga termasuk dalam gerakan melayang Coba ya adik-adik kalian praktekkan gerakan melayang ini Karena akan melatih kekuatan otot kaki kalian Begitu adik-adik semuanya Selesai ya pembelajaran kita hari ini di tema 5 Subtema 4 pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya